Tapi memang Dari catatan ISES ya Apakah memang banyak ya Kasus-kasus atau ISES melihat Banyak terjadi gratifikasi Tershadap anggota kepolisian Dari suatu institusi atau perusahaan-perusahaan Yang bergerak di bidang ilegal Setahun terakhir ini Memang itu yang lain yang terjadi Setahun terakhir ini Memang itu yang lain yang terjadi Kasus Ismail Bolong setahun yang lalu Sampai sekarang juga belum tuntas Dan mereka meniasat kemana-mana Terkait dengan BBM ilegal Barusan seminggu kemarin juga rame Terkait dengan pencobotan Kabupaten Polda Kaltara Yang kemudian dia anulir Artinya kan ada problem disitu Siapa yang salah dalam kasus Kabupaten Polda Kaltara misalnya Apakah Kabupaten Polda yang salah Atau Kabupatenya yang salah Ini kan sampai sekarang juga belum tuntas Kalau Kabupatenya ditarik kembali Artinya kan Kabupatenya yang salah Tapi Kabupatenya didiamkan saja Artinya ya mereka masih tetap Sama seperti yang dulu-dulu Mereka saling masih tutup-saling tutup menutupi Makanya kita dorong Kabupatenya itu tegas Dengan ketegasan pucuk pimpinan Polri Kalau pucuk pimpinan Polri yang tidak tegas Tidak mengejar siapa yang bertanggung jawab Terkait dengan Menurunnya kewibawaan Polri Di mata masyarakat ya Ya dampaknya pada Kabupatenya sendiri Apakah Kabupatenya cemen dan seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!